Siapa yang bertakwa dan bersabar Sesungguhnya Allah tidak menyianyiakan Pahala orang-orang yang terus berbuat baik Maka jangan bosan jadi orang baik Kita lompat sebentar ya Lompat kemana Ustadz? Lompat ke paret Lompat ayat kedua Allah telah melimpahkan karunianya kepada kami Allah yang melimpahkan karunia kepada kami Lanjut Kiai nak tahu ceritanya Udah selesai sampai situ ya Gimana endingnya? Endingnya Tadi saya buka dengan kita menganalisa gitu Harusnya kalau ini begini akannya begini Harusnya saya itu dapat ini malah saya tak dapat Harusnya saya itu diada posisi ini Coba mundur beberapa langkah Lalu tanya ke dalam diri Aku ini selama ini Kayak gimana gitu Memperlakukan Allah itu Atau memposisikan Allah Sebagai sutradara Atau aku pengen Allah itu Sesuai dengan maunya aku terus ya Ada ketidaktahuan kita Tentang kondisi orang lain Jangan kan orang lain Mengenali diri sendiri Mengenali diri sendiri Ya banyak yang belum selesai Makanya perintahnya kan ikro kitabak Karena terlalu banyak intervensi kiri dan kanan Kita tidak menjadi diri kita lagi yang proporsional Mengklaim diri sebagai yang paling objektif Aku ini sudah benar menilai Aku ini sudah benar menilai keluarga ku Aku sudah benar menilai apa yang sedang aku lakukan Si paling objektif ini Akhirnya menutup semua pintu-pintu kebenaran yang lain Padahal ada kebenaran-kebenaran Yang kadang-kadang perlu disampaikan secara tegas Kau begini Kau begini Kau begini Ada yang tidak perlu disampaikan secara tegas Secara sinyal saja sudah disampaikan oleh Allah Ini begini Ini begini Ini begini Maka abang kakak ayah bunda Untuk mengingatkan manusia yang suka lupa itu Kata kuncinya kemarin nasia Maka Allah pakai Menggunakan istilah sorrafna Sorrafa yusorrifu itu kan Dalam ilmu seni bahasa Adanya perubahan gitu Jadi Casing ujiannya itu Allah rubah gitu Hari ini senang Hari ini sedih Belakangan ini saya mulai baca Quran dengan artinya Baca saja tidak mengerti makna Alhamdulillah ketemu cerama ustad Tadabur maknanya Ternyata sangat dalam dan saya Dalam hati jadi Oh ternyata begini Alhamdulillah Bisa Oh itu Mahal tak? Mahal Karena Allah cuma minta satu kok Kita balik Agar mereka kembali Tapi walaupun sudah sorrafna Di berbagai macam bentuk Mingkuli masal Menunjukkan bahwasannya Contoh-contohnya itu spesifik sekali Ini kalau yang suaminya soleh Istrinya sangsut Itu ada contohnya Istrinya solehah Suaminya eror Ada contohnya Suami istri baik Anak eror Ada contohnya Suami istri bagus Ayahnya pula Orang tua bermasalah Ada contohnya Dengan ayah bagus Eh dengan adik beradik bermasalah Ada contohnya Ada contohnya Ya kan? Cerita Nabi Yusuf Awal-awal ceritanya kena buang Di fitnah Dibilang mati Kan kena makan Kena makan sama serigala Dibawakan darah palsu Itu Tekanan Nabi Yusuf ketika sudah lepas Selamat Masuk di dalam apa? Masuk di dalam penjara Gara-gara Dia tidak mau melayani Nafsu perempuan yang mengajak dia Yang ngajak siapa? Laki-lakinya perempuan ya? Perempuan Nabi Yusuf di fitnah Masuk penjara Nabi Yusuf Diuji Allah dengan ujian Seks Tadi ujian Tekanan hidup Selesai ujian Tekanan hidup Dilempar Dijual Jadi budak Lalu ujiannya ujian seks Nafsu Diuji Depan mata tuh Maka itu termasuk dalam hadis yang disebutkan Rasulullah Ini akhufullah Bagaimana menghadapi hawa nafsu Nanti Lompat lagi Bagaimana Nabi Yusuf Menghadapi Rasa marah Kenapa? Abang-abangnya ini kan minta Minta gandum kan? Tahu gak ceritanya? Baca gak sih cerita Nabi Yusuf tuh? Tadak Baca Tapi gak selesai Abang-abangnya minta gandum kan? Ingat gak? Saat itu Nabi Yusuf sudah di posisi? Sudah di atas Kalau Nabi Yusuf itu waktu itu pendendam Habis gak abang-abangnya itu 10 tuh? Oh masuk parit semua itu 10 Tapi Nabi Yusuf memilih untuk tidak Melakukannya Memaafkan itu salah satu pintu gerbang Pertolongan Allah datang Inna syani'aka huwal abetar Dia yang membenci Dia yang bunuh diri Banyak Fase-fase yang harus kita alami Dan kalau menurut saya Siklusnya itu itu jak kita tuh Ngadapi tekanan Ngadapi nafsu Ngadapi dendam Nanti putar lagi tuh Tekanan lagi Nafsu lagi Dendam lagi Itu ya berputar Lulus nih Lulus nih Ujian tekanan Hidup susah Ya kan Ditipu Direndahkan Dijelekan Lulus Ujian pressure lulus Naik ke ujian selanjutnya Yaitu ujian hawa nafsu Wah bisa ngontrol Bisa ngontrol Bisa ngontrol hawa nafsu Nggak 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 mau berzina Nggak mau berzina Nggak mau berzina Aman 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 Misi bang Aman Eh ternyata ujiannya Ujian Nafsu Pride Disini Makanya Nabi Yusuf tuh Bilang kalimatnya Itu juga yang diulang oleh Baginda Rasulullah Kita lompat sebentar ya Surat 12 Ayat Ke 92 Ini juga La tathriba alaikum Liyawma Yagfirullahu lakum Wahuwa arhamurrahimin Jadi saat itu Nabi Yusuf itu Ini ayat Turunnya di Mekah Saat itu Baginda Rasulullah juga Lompat kemana Lompat ke paret Lompat ayat Betuah Tadi dari 1854 Kita ke 1292 Kita baca dari 90 lah ya Biar Biar Nyambung Itu kalau dalam bahasa Arab Itu menunjukkan Dia antara Percaya dengan Tadak nih Mau Percaya Tanda-tandanya Benar Tidak Percaya Masa Iya yang dulu Aku lempar ke dalam sumur Bisa jadi Khalifah Cepat benar Nasib kau ini berubah Gitu lah kira-kira Kan dulu kau Aku cempah kan Sama kayak Dulu saya Kalau ngingat-ngingat Zaman-zaman Ngerintis dakwah Sama Tokya dulu Kan Masih tablik akbar dulu 2013 2014 Itu saya tuh Masang banner Cetak banner Pakai duit sorang Mau undang orang datang ke masjid Saya gak boleh sebut nama masjidnya Sebuah tempat gitu Yalah Terus Saya paku Itu saya Masang seorang tuh Belum ada masawan waktu itu Masawan Tolong pasangkan banner gitu Gak ada masawan waktu itu Baru saya sama Tokya ya berdua Pasang lah Ngambil dulu Cetaan bannernya Ya kan Belum ada laptop untuk desain Minta tolong desainkan disana Yang desain pun non muslim Si Akok namanya Kok tolong cetakan ini Saya yang Saya berdiri di belakang Ini gini kan kok Ini masukkan ini ya Langganan tuh di jalan Gajah Mada Dah Dapat selesai banner Pasang Semangat lagi itu ini kan Insya Allah tablik akbar berapa kali lagi Tau-tau ada orang Yang katanya pengurus disitu Dan punya pengaruh besar Katanya Bilang Turunkan 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 Antun bisa bayangkan Ada muka saya di banner itu Saya yang masang Dan saya yang disuruh Turunkan banner saya sendiri Mantap kan Asik gak Kalau gaya Saya gontor Kalau gak nancap di kepala dia tuh Tukul tuh Belum Belum selesai urusan saya Tapi waktu itu saya bilang Tidak boleh gini Oh Iya bang Siap bang Saya memilih untuk begitu Iya bang Haruskah saya bertanya Apa salah saya Jawabannya cuma satu Dia gak suka sama saya Mungkin Atau memang Yang saya lakukan Menyalahi aturan Udah izin saya Udah Boleh tau Kata pengurus yang lain Pajang disitu Oke Ikutlah kita kan Enaknya tuh Tukul tadi tuh Alat lepas gitu Misalnya kan Tak nancam Alat tak sengaja Asik gak Misibang Aman 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 Udah Saya gulung lagi banner itu Saya lipat lagi Saya bilang Dah Tukul ya Kita cari tempat lain Tidak apa-apa Tukul ya Naik Kau tau gak Siapa yang nukul nih Kata Tukul ya Siapa yang pasang banner nih Disebutkanlah nama Paman saya waktu itu Ya kan Paman saya itu Salah satu orang yang Ngurus Tempat itu Biar aman Ngurus tempat itu Ya tapi tetap Tak boleh Udah Tukul ya Saya bilang Tidak apa Sekarang orangnya Gimana Ya masih bernafas Pakai oksigen Ya kan Kalau Korea tuh Gencana Gencana Tidak apa-apa Aku rapopo Inilah Kolu Ainna kala Anta Yusuf Ini kan kalimat Malu Nyesal Paham ya Akan ada juga Kalimat Kau orang yang Dulu Aku larang Pasang banner ke Tidak ada Itu tidak ada Meramput ya Mana ada kayak gitu Kita balik ke cerita Yusuf ya Ini saudaraku Siapa yang dimaksud Bunyamin Allah telah melimpahkan Karunianya kepada kami Allah yang melimpahkan Karunianya kepada kami Lanjut Kiai nak tahu ceritanya Udah selesai sampai situ ya Gimana endingnya Endingnya Ini ending yang mana nih Nabi Yusuf Atau yang banner tadi Kalau banner tadi Tidak usah kita bahas Apa kelanjutannya Kelanjutannya waktu itu Kita bawa balik Bannernya Kita bungkus Dan kita pindah Ke tempat Lain Nabi Allah Yusuf Langsung mengatakan Qadamannallahu alayna Innahu mayyattaki Wayasbir Fainnallaha La yudhi'u ajral muhsinin Siapa yang bertakwa Dan bersabar Sesungguhnya Allah Tidak menyianyiakan Pahala orang-orang yang Terus berbuat baik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.